Saranjana dikenal sebagai kota gaib Pulau Kalimantan. Kisah Saranjana memang sudah melegenda di kalangan masyarakat, Kalimantan atau Borneo. Kota Saranjana memang misterius, karena keberadaannya tidak tercatat di peta Indonesia. Bahkan ada beberapa versi keberadaannya. Kota gaib Saranjana tidak ada dalam peta Indonesia. Namun masyarakat Kalimantan percaya akan keberadaannya. Bagi masyarakat Kalimantan, Saranjana disebut sebagai kota tak kasat mata, dan masyarakat awam hanya bisa melihatnya dengan mata batin. Bahkan, peradabannya dikatakan sangat maju, dengan gedung-gedung yang mengjulang tinggi bak kota impian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa Saranjana terletak di wilayah Kalimantan Selatan. Kota ini terletak di desa Oka-Oka, kecamatan Pulau Laut Kelautan, Kota Baru. Banyak bukti nyata keberadaannya, mulai dari peta hingga kamus yang dibuat pada masa Hindia-Belanda. Hal tersebut antara lain dapat ditemukan pada peta Salomon Muller tahun 1845, peta Isakdor Seyven tahun 1868, kamus Peter Johannes Veth tahun 1869, dan peta Sketsa Permukiman bagian selatan dan timur Kalimantan tahun 1913. Bukti-bukti ini dapat digunakan untuk menyimpulkan, bahwa Saranjana sebenarnya ada namun kemudian menghilang. Ada versi berbeda mengenai lokasi kota gaib ini. Hal ini juga dijelaskan oleh sejarawan, Universitas Lambung Mangkurat ULM, Mansur dalam Jurnal Saranjana dalam Catatan Sejarah. Kota dan tak terlihat di Pulau Laut, Kalimantan Selatan. Mansur mengatakan, versi pertama yang diterimanya mengenai lokasi Saranjana berada di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Versi lain menyebutkan, Saranjana terletak di Teluk Tamiang, Pulau Laut. Kemudian versi ketiga lebih tegas menyebutkan, bahwa lokasi kawasan Saranjana berada di sebuah bukit kecil, di Kota Oka-Oka di Kabupaten Pulau Laut kelautan Kalimantan Selatan. Letaknya tepat di tepi laut, sehingga cocok dijadikan tujuan wisata. Namun, penduduk setempat menganggap tempat ini angker. Keberadaan kota gaib, bernama Saranjana juga terkait dengan kisah legendaris, tercipiannya Gunung Sebatum di Kalimantan. Dahulu wilayah Pulau Laut dikuasai oleh Kerajaan Halimun, yang diperintah oleh Raja Pakurindang. Sejarawan ULM, Mansur, bercerita tentang legenda lokal yang terkait dengan tercipiannya Gunung Sebatum. Raja Pakurindang Konon mempunyai dua orang anak, Sambu Ranjana dan Sambu Batum, yang sering bertengkar. Raja pun ingin menyelesaikan perselisihan kedua putranya, dengan membagi wilayah kekuasaan mereka. Sambu Batum kemudian menguasai umat manusia, yang kemudian menjadi Gunung Sebatum. Sedangkan Sambu Ranjana memilih jalan lain, ia tidak mau pergi bersama kakaknya, maka ia membangun dunia supranatural kota Saranjana.